Halo YouTube, kembali lagi di channel saya. Saya kali ini akan membagikan tutorial aplikasi lama yang udah gak kepake, tapi sekarang mulai banyak yang pake dan josh. Aplikasi ini namanya Eproxy for Android. Dia fungsinya sama kayak HTTP Injector dan KPN, hanya aja. Fitur di dalamnya itu tergolong komplit. Apa aja sih fiturnya di dalam? Oke, mari kita simet baik-baik. Sekalian saya coba untuk konekin XL juga. Kebetulan ini udah saya konekin, saya putusin dulu ya. Nah, dia fiturnya itu lumayan lengkap. Di antaranya itu ada OpenVPN-nya juga, dia bisa buka OpenVPN-nya juga. Dan kelebihannya yang lain, kayaknya se-review saya ini ya, kayaknya saya yang nyoba. Ini kayaknya lebih stabil, lebih enak. Dan untuk ngangkat speed-nya juga lebih bagus. Untuk settingannya, akan bisa langsung tulis seperti ini. Kebetulan ini pilotnya XL ya. Untuk yang YouTube, silakan agang kompas kalau pengen kalau lagi nyari pilotnya. Nah, untuk proxenya seperti ini, diisi kalau ingin bikin sendiri, caranya mudah. Seperti ini, klik cara cepat. Nah, akan tinggal isi aja ini, host-nya. Terus pakai metode-nya apa, get, post, atau apa. Seperti ini, set. Nah, untuk proxenya bisa diisi di sini. Simulnya, end of line-nya itu juga diisi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk nulis langsung juga bisa, kalau sudah hafal seperti ini. Tinggal langsung tulis aja, set. Ini punyanya XL YouTube ya. Kalau untuk yang lainnya ada, ada kontak aja WA saya. Tinggalkan pesan di bawah, nanti saya kasih ini kontak untuk WA. Saya ada, punya telkomsel untuk paket yang, apa namanya itu, game mag. Atau yang satunya itu apa gitu. Ada dua konfigurnya itu. Silakan ini, tinggalkan pesan di bawah. Kalau pengen kontaknya yang ini, kalau yang belum punya. Jadi, seperti ini. Dan, fitur yang lainnya. Warnanya ini, lebih-lebih ngejreng. Daripada KPN sama HTTP Injector. Jadi, apa ya istilahnya. Kita lebih fresh aja kalau, kalau buka aplikasi ini. Kalau pakai HTTP Injector-nya, udah, udah bosen. Udah biasa kalian melihatnya, ya. Di sini juga tersedia untuk mencari IP juga. Nah, ini ada fungsi cek status. Ini untuk ngecek bug. Bug-nya yang lagi hits apa. Bisa dgecek di sini. Sama kayak HTTP Injector. Kalau mau ngecek, misalkan apa. Facebook.com, YouTube.com. Terus, perusahaan di isi berapa. Lanjutkan nanti ketemunya. Responnya 200. Oke, atau 200 CE. Seperti itu. Tambahkan lagi. Lagi ya. Udah, nggak ada. Seperti itu. Mari kita coba ya. Ini untuk XL XL YouTube. Kebetulan masih nunggu juga ini tahap error-nya. Soalnya ini masih ada 1GB-nya, nggak habis-habis. Ini mau project berikutnya ini kan bisa jalan kalau kuatannya udah habis. Nanti ditungguin aja ya videonya dari saya. Nanti kalau sudah habis, enak. Fortnite best project saya yang baru. Yaitu, mau meloloskan 1GB-nya itu atau 1GB-nya habis masih bisa dipakai. Asalkan punya YouTube gitu aja. Itu masih dalam tab project. Ditungguin aja. Dan doakan supaya cepat selesai gitu ya. Biar kalian bisa menikmati keretongan XL full. Sekalipun nyawir YouTube. Oke. Mari kita coba konekan. Sambil mengonekin, jangan lupa kudutnya dulu sama kopinya, disiapin ya. Oke. Udah ke hubung. Siap untuk kita mainin. Mari kita coba buat, kalau buat YouTube lah. Masa paket YouTube mau buat main YouTube juga. Download aja dulu lah. Eh, jangan download. Udah ini. Udah kenyang saya download. Crossing aja lah. Nanti habis ini YouTube lagi. Saya coba buka situs saya. Nah, biasanya saya kan mau ngetes itu harus naik genteng. Entah kenapa. Kalau pakai e-proxy ini, bukannya cepet sih. Bukannya ini. Cuman agak-agak stabil gitu aja. Bisa dipakai. Nggak harus naik genteng. Nah. Makanya, saya agak seneng juga nih. Ini, aplikasinya udah jadul. Tapi, entah beberapa dekade ini, mulai banyak yang pakai ini lagi. Mungkin gara-gara masih jarang yang sniff. Sniff config-nya juga, sniff aplikasi ini. Karena HTTP injector itu sudah parno banget. Sniff-nya itu sudah umum. Nah, ya. Kan. Kita sudah terhubung. Dan notifikasinya seperti ini. Dia ada tiga. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Nah, kan. Agak lemot. Ini bukan karena. Bukan karena. Aplikasinya. Tapi memang jaringan di tempat saya. Yang agak-agak. Eh, gitulah. Kalau nggak di atas kenteng. Nggak, nggak lancar. Ini masih mending. Masih bisa dipakai. Biasanya, kalau. Kalau dibawah tuh. Nggak bisa dipakai sama sekali. Kalau nggak naik ke atas. Mau pasang antenn juga. Aduh, ribet. Mending nggak ini. Banyak kan saya kan pakai yang. Telkomsel itu. Yang sawer. Kopok atau sawer. Apa sih. Telkomsel yang. Video Mac atau apa itu. Namanya. Biasanya pakai yang seperti itu. Atau kalau nggak gitu. Opoknya. Telkomsel. Oke ya. Kayaknya ini. Sudah cukup. Mau ditest. Speednya juga. Karena jaringan lokasi juga. Nggak bisa ngetes ini. Kalau pengen ngetes speednya. Atau. Akan mau sumbang. Ngetes speednya. Silahkan kasih komentar di bawah. Tulis aja speednya berapa. Seperti itu ya. Sekian dari saya. Saya undur diri dulu. Ciao. Sampai jumpa.